Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman dan sahabat Apa kabar? Ya, mudah-mudahan kita selalu baik-baik saja Selalu mendapatkan perlindungan dari Tuhan yang mengasa Teman-teman dan sahabat ini ada beberapa permintaan ya Ada beberapa permintaan Saya disuruh membuat semacam tutorial Atau semacam ya informasi tentang lomba Akhir-akhir ini di bulan-bulan Agustus ini banyak kegiatan lomba-lomba Apa saja dari lomba olahraga, lomba kesenian, lomba nyanyi Sekarang yang saya sampaikan adalah Banyak yang mengandalkan lomba nyanyi atau paduan suara Kita fokus pada paduan suara saja Ini berdasarkan pengalaman saya Ada yang mengatakan lomba kur Apa saja lah paduan suara Artinya suara orang banyak yang terpadu Ada yang hanya suara satu saja Mungkin ada suara dua, suara tiga, dan suara empat Sekarang kenapa ini harus segera saya sampaikan Banyak desa-desa atau mana saja yang mengandalkan lomba Kemudian dengan SOP yang masih dipertanyakan Misalnya begini Kalau lomba paduan suara ingat saya Yang pokok itu adalah Yang dimilih apa saja Jadi si panetia itu Yang pertama harus merencanakan Satu Lagunya apa Ada wajib atau ada pilihan Wajib bisa satu, bisa dua Karena dengan alasan biar tidak bosan Waktu diadakan lomba Kemudian ada lagu pilihan Sebenarnya sekarang lomba-lomba nyanyi itu Sudah mulai banyak ditinggalkan Karena menilai nyanyi atau paduan suara itu tidak gampang Tidak gampang karena Objektifitas itu sangat tidak mudah Dan cenderung juga Masing-masing yuri punya subjektifitas Berdasarkan pemahaman Baik menurut yuri satu Belum tentu baik menurut yuri dua Nah kemudian langkah-langkah apa ya Yang perlu Kita mulai Mudah-mudahan Ini paling tidak menambahkan wawasan Kalau toh nanti ada yang kurang lengkap Teman-teman yang merasa punya pengalaman Punya pengetahuan Untuk ditambahkan di kolom komentar Satu Ingat saya kalau lomba Paduan suara atau nyanyi adalah Yang pertama adalah vokal Nyanyi adalah urusan dengan vokal Vokal itu adalah suara Jadi harapannya kalau lomba nyanyi Nanti jelas suaranya harus indah Sesuai dengan lagu Yang dibawakan Jadi satu vokal Yang kedua Teknik Teknik ini Kalau nanti dijabarkan juga Banyak sekali Misalnya teknik itu apa Teknik itu Menyanyi dengan Lavel yang jelas AEO nya jelas Kemudian Pemenggalan kata Atau fresh ring Seorang penyanyi yang benar Dikala memenggal kata Itu tidak sembarang Karena kalau kata dipenggal Kata itu mempunyai arti yang berbeda Ini Kemudian pengambilan nafas Pengambilan nafas yang jelas Yang tepat dimana Sehingga Produksi suara itu menjadi Semakin bagus Kemudian disitu teknik Ada banyak lagi Banyak sekali Ini jelas saja ya Misalnya Dalam lomba itu ada Mik Ada mikropun Ada mikropun Si penyaji Yang ikut lomba Harus paham bahwa Mikropun Adalah sesuatu yang penting Karena disitu Disediakan mikropun Si pelatih Si pelatih Harus tahu Nanti memberitahu Pada si penyaji Paduan suara itu Kira-kira Dengan mikropun Yang ada disini Itu Biar mikropun itu Ditangkap Menangkap suara kita Itu jaraknya Dengan mikropun Kira-kira berapa Di state Itu kan ada Panggung ya Itu seorang pelatih Pagi-pagi juga Sudah mencoba Sudah mencoba Sehingga nanti Produksi suara Bisa masuk ke mikropun Karena si yuri Itu akan menilai Suara Dengan jelas Karena disana Banyak kerumunan orang Banyak yang bicara Ramai sekali Misalnya pun suaranya bagus Tapi kalau setelah Teknik Mikropunnya Jelek Agak jauh Bisa jadi Sebenarnya bagus Menjadi tidak bagus Karena si yuri Tidak bisa menangkap Daripada suara yang Yang Anda lakukan Kemudian misalnya Begini juga Biasanya kalau Kita bicara Lomba-lomba yang Tingkat-tingkat Ya tingkat-tingkat Biasa untuk Peringatan hari apa Hari apa itu aja ya Biasanya si Pelaksana itu Sebenarnya mengadakan Hanya sekedar Mengadakan saja Tidak begitu serius ya Ada Dibolehkan suara satu Suara dua Suara tiga Dan dibolehkan Hanya suara satu Saja Nah ini Biasanya yuri begini Nah disitu ada Suara satu dua Tiga nya Ya langsung dapat Nilai banyak Tidak boleh seperti itu Jadi Namanya Nyanyi Itu yang penting Suara satu Suara satu Harus bagus Harus dominan Suara dua Tiga Dan sebagainya Itu adalah Aksesoris Penghiasan Kalau suara dua Tiga nya itu bagus Suaranya di bawahnya Suara satu Itu mampu Memperindah Dan tidak menutup Kemungkinan Justru suara dua Tiga dan empat Itu akan merusak Suara satu Biasanya orang Menyanyi Cenderung Biar Biar apa ya Biar Kelihatan suaranya Suaranya terlalu Dominan Sehingga Makan suara satu Yang berikutnya Juga masih masalah teknik Namanya Nani paduan suara Atau kur Itu tidak boleh Masing-masing Individu Menonjolkan Suaranya Ini sih Pelatih harus jelis Suara harus Balan harus Seimbang Balan harus Seimbang Sehingga Waktu Pentas Waktu Dinyanyikan Itu Suara A, B, C Nyaris tidak Adengar Karena sudah Padu Itulah namanya paduan suara Jadi tidak ada suara A Suara B yang menonjol Itu malah Malah kurang bagus Malah jelek Kalau begitu Tidak usah nyanyi paduan suara Nyanyi solo saja Itu Teknis Ada apa lagi ya Teknis 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 Sudah Suara Seperti itu Sebenarnya masih banyak lagi Masih banyak lagi Kemudian yang ketiga Ada pembawaan Ada satu Vokal Teknik Atau teknik vokal Kemudian ada Pembawaan Jadi pembawaan Artinya Membawakan lagu Sesuai dengan Karakter lagu Kalau lagu ini lagu perjuangan Yang sifatnya heroik Jadi Waktu menyanyikan itu Juga Harus Semangat Ya Harus Harus Semangat Sehingga Karakter lagu itu Dibawakan dengan Benar sesuai dengan Maksud daripada Si Pencipta lagu Gitu ya Itu termasuk Teknik Kemudian Pembawaan Maksudnya Itu adalah Pembawaan Jadi membawakan lagu Sesuai dengan Karakter lagu Membawakan lagu Sesuai dengan Karakter lagu Yang ketiga Empat Adalah Penampilan Penampilan ini Ada yang Menginterpretasikan Bahwa penampilan Adalah kostum Dan makeup Yang bagus S.O.G Itu tidak salah Itu tidak salah Tetapi yang dimaksud Penampilan Ini adalah Bagaimana Membawakan lagu Di state Atau panggung Ya Di panggung itu Dengan Penampilan Misalnya begini Penguasaan panggung Jadi bagaimana Panggung ini Dikuasai Bagaimana Penataan Si peserta ini Bisa menarik Indah Dipandang mata Ya Kemudian Misalnya Itu ada Koreo Di situ ada Dijelaskan Kalau memang Itu Panitia Mengharapkan Ada Koreo Ada gerakan Gerakan Jelaskan Penampilan Termasuk Koreo Berarti Dikala itu Sudah lengkap Vokal Teknik Vokal Pembawaan Penampilan Dalam Penampilan itu Tadi ada Penguasaan panggung Koreo Kemudian Ekspresi Terus Tidak kalah Penting ya Kalau memang Itu penting Waktu Teknik Dijelaskan Apapun Bagusnya Anda Menyanyi Teknik Apapun Anda harus Tetap Bisa Menghibur Percuma Kita nyanyi Bagus Teknik Bagus Tetapi Tidak Membuat Orang Menjadi Terhibur Kemudian Dalam Penampilan Juga Bagaimana Dikala kita Menyajikan Sebuah Paduan Suara Ini Pesan Tersampaikan Pesan Artinya Sair Kata-kata Lagu Tersampaikan Kepada Audien Kepada Penonton Sehingga Satu Pagelaran Yang Bagus Itu Walaupun Hanya Empat Menit Sangat Berkesan Bahkan Penonton Sampai Di rumah Masih Teringat Suaranya Bagus Tekniknya Bagus Pembawanya Bagus Kemudian Penampilannya Juga Bagus Sehingga Biasanya Kalau Seorang Penampil Yang Bagus Itu Ada Satu Keseimbangan Antara Suara Teknik Pembawaan Dan Penampilan Tidak Ada Yang Berdiri Sendiri Sendiri Tidak Ada Yang Bisa Berdiri Sendiri Kemudian Penampilan Juga Ini penting Karena Namanya Lomba Seni Itu Adalah Selain Audio Juga Visual Bagaimana Indah Dipandang Mata Jadi Kostum Yang Bagus Kostum Yang Bagus Sopan Kemudian Kostum Itu Sesuai Dengan Lagunya Jadi Matching Dengan Lagunya Yang Kulain Dibawakan Perjuangan Syukur Kostum Agak Nuansa Perjuangan Luansa Perjuangan Kemudian Ada Satu Yang Mungkin Saya 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 Agak Lupa Apa Ya Ada Satu Yang Terlupakan Itu Saya Kira Itu Teman Teman Dan Sahabat Silahkan Anda Mengadakan Lomba Apa Saja Walaupun Itu Peringatan Biar Panitia Dipercaya Oleh Peserta Karena Begini Menilai Nyanyi Tidak Gampang Pasti Puas Dan Tidak Puas Tetapi Kalau Minimal Tidak Puas Yang Bisa Ditekan Masyarakat Atau Audien Atau Peserta Tidak Kapok Berikutnya Pasti Akan Ikut Lomba Kalau Panitia Ini Profesional Ini Mungkin Bisa Membuat Menjadi Rujuan Rujuan Kepada Anda Semua Baik itu Kantor Korporasi Dinas Maupun Desa Kecamatan Yang Mau Mengadakan Lomba Ingat Satu Vokal Dua Teknik Vokal Ketiga Pembawaan Yang Keempat Adalah Penampilan Kalau Keempat Keempat Keseimbangan Ada Keseimbangan Ada Balan Otomatis Itu Mendapatkan Nilai Nilai Yang Banyak Sehingga Adakan Untuk Menjadi Juara Apapun Yang terjadi Juara Satu Harus Yang Terbaik Jangan Sampai Terjadi Juara Satu Bukan Yang Terbaik Akibatnya Panitia Tidak Percaya Untuk Mengadakan Lomba Di Tahun Berikutnya Di Masa Masa Mungkin Sementara Itu Saja Nanti Tetap Tentang Lomba Lomba Ada Beberapa Yang Perusaha Sampaikan Di Video Saya Berikutnya Teman Teman Bagi Yang Belum Paham Mudah Mudah Paham Bagi Yang Lebih Pinter Lebih Jago Tidak Didengarkan Tidak Apa Kalau Didengarkan Ini Sebagai Salah Satu Usaha Karena Adanya Fenomena Mengadakan Lomba Asal Asalan Sehingga Akhir Sebuah Cerita Lomba Itu Menjadi Kekecewaan Dan Besok Besok Lagi Menjadi Kapok Menjadi Tidak Punya Antusias Kalau Ada Kurangnya Saya Minta Maaf Teman Teman Mudah Mudah Video Yang Sederhana Ini Ada Manfaatnya Akhirnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Sampai